Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sekisman Purtadi selamat datang di kelas saya model pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang teori-teori belajar sebagai bagian dari model pembelajaran kimia apa yang kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang teori belajar itu sendiri secara umum nanti kita akan melihat apa dan mengapa kita perlu teori belajar dan beberapa teori pembelajaran yang ada yaitu yang kita kelompokkan di dalam teori-teori belajar yang behavioris teori-teori belajar kognitivis dan konstruktivis kita buka yang pertama adalah teori belajar secara umum kita lihat bahwa dari sejarah yang kita tahu para ahli tentang ilmu, filsafat, dan pendidikan berusaha untuk menjelaskan atau mempelajari apa itu belajar mungkin sejenak Anda bisa berhenti melihat video ini silahkan di pause sebentar kemudian pikirkan apa yang masuk dengan belajar menurut Anda ada banyak penjelasan atau definisi mengenai belajar itu dan di dalam setiap teori memiliki cara-cara sendiri untuk menjelaskan tentang belajar ini ditunjang dari bahwa kita sebagai manusia sudah sangat diketahui dari lama kita adalah satu-satunya mungkin ya satu-satunya makhluk yang bisa atau yang memiliki kapasitas untuk belajar kita dikarunia yang disebut dengan akal kita dibekali akal untuk mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita yang ada di sekitar kita kita tidak hanya beradaptasi dengan apa yang terjadi di dalam lingkungan seperti yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan mereka beradaptasi dengan lingkungannya tetapi manusia juga selain bisa beradaptasi dengan lingkungannya juga mengadaptasi lingkungannya untuk kepentingan dirinya sendiri oleh karena itu ini adalah bagian dari kapasitas si belajar manusia sebenarnya ada tiga aspek intelijensi yang dimiliki oleh manusia yang menunjang mengapa kita bisa belajar karena yang pertama adalah kita memiliki pengalaman yang inherited atau pengalaman yang diwaliskan yaitu suatu cara untuk mempelajari penemuan dan ide-ide pemikiran ilmuwan pada masa lampau yang kedua adalah pengalaman sosial ini berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan pengetahuan tentang suatu tempat misalnya dan mungkin juga kejadian meskipun kita tidak mengalaminya secara langsung jadi mungkin bisa diceritakan oleh orang lain bisa membaca buku dan sebagainya itu adalah bagian pengalaman yang sosial kemudian yang terakhir adalah pengalaman terulang yaitu kemampuan kita untuk mengadaptasi lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah kemampuan mengadaptasi lingkungan tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan untuk diri kita sendiri dengan merencanakan strategi misalnya atau membuat suatu produk baru yang bisa mengadaptasi lingkungan tersebut kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa proses belajar itu adalah proses kait antara atau keterlibatan individu dengan masyarakat ya jadi bagi individu belajar berarti dia menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan atau mungkin juga strategi agar dia bisa berperan di dalam masyarakatnya atau di dunianya paling tidak dan juga sikap serta nilai yang menuntun bagaimana dia bertindak di dalam masyarakat nah bagi masyarakat sendiri belajar adalah suatu nilai kemudian pengembangan bahasa atau bahasa itu sendiri dan juga pengembangan budaya jadi di dalam proses belajar itu masyarakat kita belajar berharap bahwa proses itu adalah bagian dari melestarikan budaya seperti yang kita sudah pelajari di bagian filsafat yang kemarin ya begitu banyak pertimbangan-pertimbangan mengapa kita mempelajari belajar itu sendiri banyak orang yang mulai berteori sendiri kadang-kadang berteori sendiri ya berteori bahwa oh proses belajar siswa itu harusnya seperti ini belajar yang saya pahami itu seperti ini loh membaca seperti yang saya lakukan kemudian menuliskannya lagi kemudian menyampaikannya itu yang dimaksud belajar nah saat guru memberikan teori-teori belajarnya teori dalam tanda kutip disini itu kita sebut sebagai teori yang naif karena beberapa hal yang perlu menjadi sebuah kriteria mengapa sebuah perkataan tadi kita bisa menyebutkan sebagai teori atau bukan atau hanya sebagai sebuah intuisi ya atau teori yang naif tadi yang pertama adalah tidak sebuah teori itu memiliki asumsi yang eksplisit atau eksplosi sorry asumsi yang jelas yang merupakan keyakinan dasar teoretik tentang fenomena yang akan dibahas itu mengapa disebut sebagai teori kalau belajar berarti asumsinya tentang belajar itu apa untuk teori tersebut jadi setiap teori nantinya akan dilihat asumsinya tentang belajar itu menurut teori-teori tersebut apa gitu kemudian kriteria yang kedua adalah bahwa setiap teori itu harus menyertakan definisi yang eksplisit juga untuk istilah-istilah yang dia kembangkan di dalam teori belajar tersebut karena di dalam setiap teori belajar itu biasanya memunculkan istilah-istilah kunci istilah-istilah yang khas untuk setiap teori tersebut anda mungkin bisa melihat contohnya nanti ya contohnya mungkin anda sudah mengenal teori atom misalnya setiap teori atom itu memiliki istilah-istilah tersendiri misalnya kita mengenal adanya kulit itu dimana teori atom yang mana kemudian sub-energi itu di teori atom yang mana dan sebagainya seperti itu jadi di dalam teori belajar nanti kita juga belajar beberapa istilah yang khas untuk setiap teori belajar tersebut kemudian yang ketiga dari asumsi dan istilah itu memunculkan suatu proposisi atau yang disebut sebagai suatu prinsip jadi prinsip pembelajaran itu seperti apa jadi ada prinsip-prinsip tertentu yang diturunkan dari asumsi dan juga definisi tadi yang dapat diuji melalui penelitian jadi titik tekan teori belajar ini adalah bahwa asumsinya memunculkan prinsip yang diuji dengan penelitian dan yang terakhir adalah suatu teori pembelajaran atau suatu teori belajar teori belajar harus menjelaskan tentang dinamika psikologis yang mendasari si belajar itu sendiri jadi apa yang memengaruhi proses pembelajaran itu dijelaskan oleh teori belajar ini oleh karena itu ini langsung turun dari psikologi jadi psikologi pembelajaran langsung diturunkan ke teori-teori belajar jadi tentang apa itu belajar bagaimana siswanya belajar dan sebagainya itu memunculkan sebuah teori itu sebuah teori bisa kita katakan sebagai teori atau bukan berdasarkan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi kemudian apa sih bedanya teori dengan filsafat kita kemarin sudah belajar tentang filsafat kalau Anda perhatikan sekilas yang sudah saya jelaskan tadi Anda bisa menyimpulkan bahwa teori belajar dan filsafat itu mungkin berbeda dari hal yang pertama adalah tujuannya sebuah filsafat itu memberikan sebuah sistem nilai yang sangat luas untuk apa yang sedang dibahasnya sementara untuk teori-teori belajar itu nanti kita hanya akan mengidentifikasi dunia nyata atau dunia yang berkait langsung dengan belajar dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proses belajar itu jadi kebutuhan belajar itu sebenarnya apa itu yang pertama itu tujuannya jadi tujuannya filsafat itu memberikan sistem nilai yang luas kemudian kalau tujuan di teori belajar itu mengidentifikasi dunia nyata yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran yang kedua adalah kriteria proposisi atau prinsipnya tadi untuk filsafat itu adalah konsistensi jadi antara apa yang didefinisikan antara apa yang didefinisikan itu memiliki konsistensi yang logis dengan apa yang nanti dijelaskan jadi harus ada konsistensi yang logis dengan definisi dari sebuah realita jadi di dalam filsafat itu harus ada konsistensi yang logis dengan definisi dari sebuah realita dan juga pengetahuan dengan sorry jadi di dalam filsafat itu harus ada konsistensi yang logis antara pengetahuan dengan definisi dari realita dan hakikatnya sedangkan di dalam teori belajar itu harus bisa di uji lewat sebuah penelitian yang independen jadi kriteria proporsinya tadi prinsipnya itu yang seperti itu jadi prinsip itu menurut filsafat itu kalau di dalam filsafat prinsip itu harus memiliki konsistensi yang logis antara si prinsip itu dengan definisi tentang realita dan hakikat pengetahuan sementara di dalam teori belajar itu ada prinsip-prinsip itu harus dapat diuji melalui sebuah penelitian yang bebas dari berbagai macam definisi tentang pengetahuan kemudian yang ketiga adalah hakikat dari pernyataan belajar itu atau hakikat tentang belajar itu sendiri di dalam filsafat hakikat belajar itu adalah sebuah rekomendasi umum dari sebuah interpretasi dari berbagai macam interpretasi tentang belajar itu sendiri jadi rekomendasinya apa tentang proses belajar itu sementara di dalam teori belajar itu adalah prinsip-prinsip yang spesifik dari sebuah pembelajaran dan juga identifikasi dari kejadian-kejadian atau proses pembelajaran itu yang support juga atau mendukung proses belajar jadi hal-hal apa saja yang menjadi dukungan proses belajar itu sendiri lalu sebenarnya apa fungsi dari teori belajar ini teori belajar itu yang pertama memiliki fungsi secara umum yang pertama adalah teori belajar itu menjadi sebuah kerangka penelitian kalau kita melakukan sebuah penelitian kita perlu untuk sebuah teori belajar yang menjadi dasar kita atau menjadi kerangka kita di dalam melakukan penelitian pembelajaran kemudian kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan informasi atau framework atau kerangka informasi jadi sebuah informasi-informasi yang ada kemudian kita organisasikan di dalam teori mengantungnya di dalam teori pembelajaran itu yang mana kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi atau pengidentitas hakikat sebuah kejadian yang komplek jadi tidak hanya tentang belajar itu tetapi tentang bagaimana proses belajar itu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa sebuah proses itu terjadi apakah ini belajar atau tidak dia dijelaskan dengan menggunakan sebuah teori belajar kemudian berikutnya adalah mengorganisasikan pengalaman-pengalaman masa lampau yang berhubungan dengan belajar yang akan dipelajari berikutnya gitu dan terakhir adalah menyediakan penjelasan tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan proses belajar kemudian selain fungsi yang umum teori belajar itu juga memiliki fungsi yang khusus terutama kalau kita sebagai seorang guru yang pertama adalah dia menjadi panduan dari perancanaan pembelajaran jadi teori tentang belajar itu sendiri kita pegang seperti yang juga filsafat di dalam filsafat kita juga setelah filsafat diturunkan menjadi teori belajar itu juga menjadi panduan dari proses perencanaan pembelajaran kalau filsafat tadi istifatnya masih sangat konseptual masih abstrak teori belajar menyediakan pada kita sebuah proses yang lebih bisa dilaksanakan atau praktisable kemudian fungsi yang kedua adalah mengevaluasi hasil belajar sekarang dan juga bisa digunakan untuk mengevaluasi apa yang dilakukan kita sekarang agak susah bahasa saya maksudnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran dari siswa dan juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru jadi teori belajarnya bisa digunakan untuk itu ini terutama adalah kita untuk membandingkan apakah prosesnya sudah sesuai dengan teori pembelajarannya ataukah hasilnya sudah sesuai atau belum seperti itu kemudian juga bisa mendiagnosis masalah pembelajaran jadi teori belajar itu kalau kita gunakan sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran maka kita akan tahu bahwa menurut teori belajar ini sebuah belajar itu harus prosesnya seperti apa oleh karena itu kita harus ngecek dulu proses pembelajaran kita memiliki masalah kalau misalnya memiliki masalah masalahnya ada di mana menurut teori tersebut kemudian berikutnya adalah mengevaluasi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan teori pembelajaran terutama teori pembelajaran yang sedang diuji tersebut itu adalah fungsi dari teori pembelajaran teori teori pembelajaran yang akan saya jelaskan berikut ini akan saya jelaskan mengikuti hal-hal yang berikut yang pertama nanti kita akan melihat prinsip belajar itu sendiri karena tadi sudah disebutkan bahwa sebuah teori belajar itu harus memiliki penjelasan tentang asumsi belajar itu sendiri dan prinsip-prinsip pembelajaran kemudian juga harus memunculkan istilah-istilah khusus dengan penjelasan yang khusus pula oleh karena itu di dalam penjelasan saya mengenai teori-teori belajar yang akan diterapkan itu ini juga akan dijelaskan beberapa istilah khusus yang muncul di dalam teori belajar tersebut kemudian kita mencoba untuk melihat praktik pembelajaran seperti apa kalau teori tersebut kita gunakan kemudian saya contohkan beberapa tokoh dan juga teorinya yang disampaikan berdasarkan teori belajar yang berdasarkan kelompok teori belajar yang disampaikan nanti baik yang saya disampaikan di depan tadi saya menyebutkan ada tiga kelompok besar teori belajar dan itu hanya contoh nanti Anda bisa menggali sendiri kelompok-kelompok yang lain tetapi kelompok besar yang sering dibicarakan terutama di dalam pembelajaran kimia itu ada tiga yang pertama adalah behaviorist kemudian kognitivist dan konstruktivist kita buka satu persatu yang pertama adalah behaviorist kita mulai dari prinsip belajar dari si behaviorist jadi kelompok teori belajar behaviorist itu memiliki kesamaan dalam hal menyatakan prinsip belajar dan beberapa istilah yang lain yang pertama adalah behaviorist itu share pemahaman bahwa perilaku itu perilaku yang dapat diamati itu lebih ditekankan atau lebih menjadi sebuah fokus studi daripada peristiwa mental internal jadi sesuatu yang tidak teramati itu bukan menjadi fokus dari teori-teori behaviorist kemudian perilaku juga harus dipelajari dari segi-segi elemennya yang paling sederhana yaitu rangsangan spesifik dan respon spesifik atau stimulus spesifik dan responnya reaksi perilaku yang diselidiki oleh peneliti pendidikan yang awal sekali termasuk juga refleks kemudian reaksi emosional reaksi emosional yang teramati yang bukan sesuatu yang tidak teramati dan juga respon motorik dan verbalnya jadi itu jadi ada hubungan antara rangsangan dengan respon atau stimulus dan respon kemudian proses belajar itu adalah perubahan perilaku jadi kalau sebuah definisi belajar itu ditekankan sebagai belajar adalah perubahan perilaku dari individu ini berarti pemahaman belajarnya atau definisinya berasal dari teori behavior jadi proses belajar itu mengubah perilaku agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengajarnya jadi itu bagian yang penting di dalam proses pembelajaran beberapa istilah yang mungkin muncul di dalam behavior yang pertama adalah konsekuensi konsekuensi itu adalah akibat dari sebuah respon jadi yang diberikan jadi hal yang diberikan oleh si pemantau si pengajar itu saat siswa itu memberikan respon tertentu pada stimulus yang diberikan oleh gurunya konsekuensi yang menyenangkan itu bisa memperkuat perilaku jadi konsekuensi itu ada dua yang pertama adalah konsekuensi yang menyenangkan dan konsekuensi yang tidak menyenangkan sebuah perilaku yang diberi konsekuensi yang menyenangkan itu akan memperkuat perilaku tersebut sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan yang diberikan pada sebuah respon itu Akan melemahkan respon dari siswanya Itu adalah konsekuensi Karena ada dua kita lihat Yang pertama adalah reinforcement Reinforcement adalah salah satu bentuk konsekuensi yang biasanya menyenangkan Jadi konsekuensi apapun yang memperkuat Jadi konsekuensi yang memperkuat kita sebut sebagai reinforcement atau penguat Yaitu meningkatkan frekuensi suatu perilaku Jadi kalau kita memberikan reinforcement biasanya terus responnya akan lebih meningkat Jadi akan lebih terbiasa siswanya Penguat positif itu bisa mencakup ujian Kemudian nilai dan bintang Sedangkan penguat negatif itu bisa melepaskan siswa dari sesuatu hal yang negatif Itu disebut sebagai penguat yang negatif Penguat negatif itu bukan sebuah punishment ya Punishment itu berbeda dengan reinforcement negatif Reinforcement yang paling sederhana adalah prinsip premark Kalau Anda mungkin pernah mendengar orang tua berkata pada anaknya Ma'am sih Atau makan dulu nanti diberikan jajan gitu Atau makan dulu nanti boleh nonton TV Nah itu adalah prinsip premark Jadi ada sesuatu yang diberikan Jadi kita mencoba untuk menguatkan sebuah perilaku Dengan kita memberikan akses pada sesuatu yang lain Yang diingini oleh siswa kita atau si anak didik kita Itu adalah prinsip premark Kemudian di dalam reinforcement itu punya banyak bentuk Bisa itu penguatan diri Kemudian pujian, perhatian, nilai dan pengakuan gitu ya Jadi penguatan diri sendiri Kemudian pujian dari gurunya Kemudian perhatian Walaupun hanya sebuah perhatian tanpa kata-kata verbal Itu juga merupakan bagian dari reinforcement Kemudian mungkin juga pemberitahuan ke rumah ya Jadi disampaikan pada orang tuanya bahwa Siswa ini atas nama ini sudah melakukan hal-hal yang baik Yang seperti ini Kemudian penguatan dirumah itu kita melibatkan orang tua Di rumah dan anggota rumah atau family Atau keluarga yang ada dirumah Kemudian kita memberikan keistimewaan pada siswa kita Kalau dia melakukan sesuatu yang baik Kemudian juga penguatan aktivitas yang baik Kemudian penguatan-penguatan nyata dan juga kita bisa memberikan makanan Pada siswa kita sebagai sebuah bentuk reinforcement Berikutnya kita Konsekuensi yang lain selain reinforcement Juga ada punishment Mungkin Anda sangat sering mendengar tentang reward and punishment Jadi reward itu adalah sebuah reinforcement sebenarnya Kemudian punishment Adalah konsekuensi yang melemahkan sebuah perilaku Jadi penggunaan konsekuensi yang tidak menyerangkan Atau rangsangan permusuhan Jadi misalnya dimarahi Kemudian distrap Dan dihukum apapun Kemudian memberikan hukuman pada seseorang Kemudian Ya tadi sudah dijelaskan Dimarahi dan sebagainya Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dari sebuah perilaku Yang biasanya ini perilakunya adalah perilaku yang tidak diinginkan oleh si pendidik Gitu ya Kemudian Kalau menarik sebuah konsekuensi Yang menyenangkan Itu juga merupakan sebuah hukuman juga Itu adalah punishment Jadi beda antara punishment dengan reinforcement negatif tadi ya Jadi Bisa dipahami disini Bonishment adalah hal yang diberikan Hukuman yang diberikan Saat melakukan sebuah tindakan Sedangkan reinforcement negatif atau reward negatif itu adalah Kita bisa menghilangkan suatu hukuman Atau sesuatu yang tidak menyenangkan Jika si siswa melakukan hal yang lain Misalnya Yang paling rapi Boleh tidak Piket hari ini Nah seperti itu Itu adalah sebuah reinforcement negatif Itu adalah istilah punishment Kemudian istilah yang berikutnya Yang muncul di dalam behaviorist adalah Bahwa Sebuah Konsekuensi itu akan Menjadi Lebih bermakna Kalau konsekuensi itu Langsung dekat dengan perilaku Yang Muncul tersebut Baik yang diinginkan Maupun tidak diinginkan Konsekuensinya langsung nempel Atau Insiden langsung Disitu Bukan sesuatu yang ditunda Jadi Konsekuensi itu akan lebih Mengena Lebih punya makna Bagi si orang yang dikenai konsekuensi Jika Waktunya tidak lama Atau langsung malahan Jadi Disegerakan konsekuensi tersebut Kemudian ada istilah yang disebut sebagai Shaping Atau pembentukan Itu adalah Bagaimana kita Membentuk Sebuah perilaku yang diinginkan Dengan menggunakan Reward Atau reinforcement Dan punishment Dengan menyegerakan Itu semuanya Maka Kita sudah Membentuk Sebuah perilaku Menurut Teori Behaviorist Jadi Pengajaran Keterampilan Atau perilaku baru Bisa dilakukan Dengan memperkuat Peserta didik Untuk mendekati Perilaku akhir Yang diinginkan oleh Si Gurunya Kemudian yang Berikutnya adalah Punah Atau melemah Jadi Anda bisa membayangkan Kalau tadi ada perilaku Yang dikuatkan dengan Reinforcement Ada yang dihilangkan Dengan menggunakan Punishment Anda bisa membayangkan Kalau misalnya Reward and punishment Itu tiba-tiba hilang Atau tidak ada lagi Apa yang terjadi pada Si perilaku Yang dihasilkan oleh Si peserta didik Biasanya Perilaku ini Akan melemah Atau hilang Namun Proses ini Bukan berarti Bahwa Serta-merta Kalau Apa namanya Reinforce nya Sudah hilang Langsung Otomatis hilang Juga perilakunya Akan tetapi Ada proses Sampai Perilaku ini Hilang Seperti itu Jadi kalau misalnya Ini contohnya Anda punya Jalan Singkat Misalnya Oke Katakan Anda Punya Punya apa ini Oke lah Tadi jalan Jalan Singkat Untuk menuju Sesuatu Dari kos Anda Ke kampus Misalnya Anda Daripada Mengikuti jalan Yang berputar-putar Mengikuti jalan Yang umum Berputar Anda mungkin Punya jalan-jalan Tembus Tersendiri Supaya Anda Bisa lebih Mudah Mencapai Tujuan Anda Dari kos ke kampus Atau kampus ke kos Anda punya Jalan-jalan tertentu Atau gerbang-gerbang Tertentu Atau Ya katakan Gerbang tertentu Yang Hanya Anda yang tahu Atau beberapa orang yang tahu Melewati jalan tersebut Gitu Nah tapi Kalau misalnya Misalnya jalan itu Tiba-tiba tertutup Atau pintunya tertutup Apa yang terjadi Anda tidak langsung Otomatis Langsung pergi Tetapi kemudian Yang pertama Mungkin Anda lakukan Adalah mencoba Untuk Membukanya Kemudian Menggedor-gedornya Kemudian Mencoba Untuk Cari kuncinya Dan Mendopraknya Gitu Dan seterusnya Seperti itu Sampai Anda tahu bahwa Oh ini ternyata Tidak bisa dibuka Anda Mungkin Baru mencari Jalan yang lain Tidak hanya itu Kadang-kadang Mungkin Anda mencoba Siapa tahu Sudah dibuka Gitu Satu dua kali Anda mencoba Kemudian Let berapa Jedah berapa Waktu Anda mencoba lagi Ternyata masih Ditutup Dan seterusnya Kemudian Anda Menyimpulkan bahwa Memang tidak ada lagi Nah proses Menghilangnya Perilaku Itu juga Seperti itu Tidak secara Otomatis Dia akan hilang Tetapi Ada sesuatu Mesti Dia akan Pelan-pelan Untuk Baru Kemudian Kita bisa melihat Apakah dia hilang Atau Dia masuk Ke Langkah berikutnya Atau istilah yang lainnya Adalah Maintenance Atau Pemeliharaan Atau Dia tetap ada Di situ Gitu Mungkin yang menjadi Pertanyaannya Kalau Apakah sebuah Perilaku itu Memang harus selalu Dikuatkan Itu Yang menjadi Pertanyaan Kita ternyata Tidak harus Ada beberapa Perilaku yang Tidak perlu Harus Selalu Dikuatkan Misalnya Waktu kecil Anda diajari Cara membaca Setelah Anda Bisa Membaca Anda tidak selalu Harus Dikuatkan Bahwa Kalau Anda bisa Membaca Huruf N Kalau gabung Dengan G Menjadi Anda diberi Permen Sekarang tidak Perlu lagi Seperti itu Sebuah Perilaku Mungkin Hanya Akan Dikuatkan Di awal Dan kemudian Kalau sudah Nempel Akan Jalan Seperti itu Saja Seperti juga Anda Naik Sepeda Naik Motor Mobil Dan Perilaku Perilaku Yang Lain Seperti Misalnya Kebiasaan Membaca Itu Mungkin Perlu Dikuatkan Sesekali Dengan Memberikan Bacaan Bacaan Yang Bagus Bacaan Yang Tidak Membosankan Yang sesuai Dengan Minat Itu Adalah Cara Untuk Menguatkan Sesekali Pada Perilaku Yang Sudah Tumbuh Menjadi Sebuah Kebiasaan Pada Diri Siswa Kita Baik Kemudian Apa sih Yang menjadi Prinsip Pembelajaran Kalau Orang Memegang Teori Behaviorist Jadi Kalau Guru Itu Memegang Prinsip Teori Behaviorist Prinsip Pembelajarannya Yang pertama Adalah Guru Tersebut Akan Mengkomunikasikan Perlaku Mana Yang Diharapkan Dan Mana Yang Harus Dihindari Jadi Mengkomunikasikan Pada Siswa Jadi Disampaikan Pada Siswa Bahwa Tujuan Pembelajaran Itu Yang Seperti Ini Bukan Seperti Itu Itu Adalah Guru Yang Behaviorist Kemudian Jadi Sudah Ditetapkan Guru Behaviorist Sudah Menetapkan Perlaku Mana Yang Harus Di Ikuti Atau Yang Diharapkan Oleh Si Guru Dan Perlaku Mana Yang Tidak Diharapkan Atau Harus Dihindari Kemudian Setelah Tahu Seperti Itu Guru Behaviorist Juga Selalu Memperkuat Perlaku Yang Mengarah Pada Keberhasilan Belajar Kemudian Berikutnya Adalah Membentuk Perlaku Dengan Memecah Tugas Tugas Yang Kompleks Jadi Intinya Adalah Bagaimana Perlaku Perlaku Itu Bisa Dikuasi Oleh Siswa Karena Tidak Mungkin Sebuah Perlaku Yang Kompleks Itu Langsung Dikuasi Oleh Siswa Maka Caranya Adalah Tugas Tugas Dipecah Pecah Sedemikian Sehingga Nanti Bisa Sampai Pada Hal Yang Kompleks Contoh Misalnya Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Pembelajaran Di Dalam Kimia Misalnya Jadi Siswa Itu Kita Berikan Beberapa Hal Yang Lain Dulu Yang Dasar Dulu Misalnya Tentang Nama-nama Unsur Kemudian Bagaimana Membuat Senyawa Baru Kemudian Kita Membelajarkan Mereka Bagaimana Meluliskan Persamaan Reaksi Jadi Kita Pecah dulu Kecil-kecil Kemudian Baru Membentuk Sebuah Tugas Yang Kompleks Kemudian Prinsip Pembelajaran Berikutnya Adalah Walaupun Tadi Sudah Disampaikan Tentang Hukuman Ada Hukuman Dan Ada Rewards Bahwa Hukuman Itu Juga Bisa Menghilangkan Berlaku Yang Negatif Tetapi Behaviorist Yang Sekarang Yang Berkembang Guru-guru Behaviorist Yang Sekarang Berkembang Itu Biasanya Menghindari Hukuman Bila Memungkinkan Jadi Sedapat Mungkin Hukuman Itu Dihindari Terutama Hukuman Hukuman Yang Bersifat Fisik Dan Juga Menghindari Modifikasi Perilaku Untuk Mengontrol Siswa Secara Berlebihan Itu Behaviorist Walaupun Masih Banyak Juga Yang Masih Mengontrol Siswanya Dengan Disiplin Disiplin Yang Untuk Mengatur Perilaku Mereka Ada Yang Menerima Dan Ada Yang Tidak Tergantung Pada Tujuan Dari Setiap Proses Pembelajaran Itu Kemudian Juga Memperkuat Kemajuan Siswa Pada Tahap Awal Atau Keterampilan Baru Jadi Guru-guru Behavioristik Kalau Apa Namanya Kemajuan-kemajuan Di awal Siswa Atau Keterampilan-keterampilan Itu Baru Muncul Biasanya Lebih Banyak Pricenya Lebih Banyak Reward Tetapi Kalau Sudah Terbiasa Di Belakang Di Belakang Biasanya Reward Mulai Dikurangi Jadi Kita Tidak Perlu Memberikan Pujian Pada Siswa Kalau Sudah Keterampilan Itu Biasa Wah Bagus Sekali Cara Menitrasinya Ini Kalau Dia Pertama Kali Memunculkan Kemampuan Dia Untuk Menitrasi Tapi Kalau Sudah Tiap Kali Seperti Itu Kita Tidak Harus Lagi Memberikan Pujian Itu Menurut Teori Behaviorist Kemudian Menggunakan Banyak Contoh Dan Simulasi Dalam Kehidupan Yang Nyata Karena Ini Akan Membantu Siswa Untuk Menggeneralisasi Dari Satu Situasi Ke Situasi Yang Lain Terutama Kalau Dari Sekolah Dari Kelas Ke Masyarakat Jadi Guru Behaviorist Yang Baik Yang Sekarang Ditekankan Adalah Menggunakan Banyak Contoh Kemudian Mengajar Siswa Untuk Memantau Dan Memperkuat Perilaku Mereka Sendiri Jadi Ini Menggunakan Pembelajaran Terstruktur Untuk Memantau Pembelajaran Mereka Sendiri Jadi Lebih Lebih Bersifat Individual Kemudian Yang Terakhir Adalah Melibatkan Siswa Untuk Menerapkan Merta Standar Sendiri Sebenarnya Itu Behaviorist Yang Sekarang Berkembang Tetapi Behaviorist Masa Lampau Tidak Tidak Menekankan Itu Karena Tujuan Itu Sudah Ditetapkan Oleh Gurunya Baik Kita Bicara Tentang Berikutnya Adalah Tokoh Dan Teori Saya Berikan Contohnya Adalah Pavlo Classical Conditioning Jadi Eksperimen Nya Adalah Dengan Menggunakan Anjing Yaitu Dia Mengamati Bagaimana Anjing Mengeluarkan Air Lior Saat Di depannya Ada Makanan Jadi Kalau Diberi Stimulus Apa Namanya Kalau Diberi Makanan Anjing Itu Akan Meleteskan Air Lior Tapi Kalau Dia Diberi Lonseng Dia Diam Saja Kemudian Dimodifikasi Kalau Setiap Kali Lonseng Itu Berbunyi Kemudian Berbarengan Dengan Air Dengan Makanan Si Anjing Akan Berlatih Bahwa Dengan Mendengarkan Lonceng Itu Berarti Ada Tanda Ada Makanan Maka Dia Mengeluarkan Air Lior Kemudian Kalau Ini Diambil Si Makanannya Hanya Di Perdengarkan Lonceng Ternyata Si Anjing Sudah Memiliki Kebiasaan Kalau Mendengar Lonceng Itu Si Anjing Akan Meneteskan Air Lior Eksperimen Pavlov Ini Yang Disebut Sebagai Pengkondisian Klasik Jadi Di dalam Eksperimen Pavlov Ini Menunjukkan Bahwa Jika Stimulus Yang Sebelumnya Netal Disajikan Pada Saat Yang Sama Sebagai Stimulus Tidak Terkondisi Stimulus Netal Menjadi Stimulus Terkondisi Dan Memperoleh Kekuatan Untuk Mendorong Respon Yang Serupa Dengan Dihasilkan Oleh Stimulus Yang Tidak Terkondisi Tadi Anda Bisa Melihat Mana Yang Disebut Sebagai Stimulus Terkondisi Stimulus Tidak Terkondisi Dan Stimulus Netal Jadi Sesuatu Yang Tidak Di Respon Oleh Si Objek Itu Sebagai Stimulus Yang Netal Jadi Kalau Stimulus Yang Di Respon Oleh Objek Tadi Misalnya Tadi Anjing Dengan Makanan Itu Disebut Sebagai Stimulus Tidak Terkondisi Karena Tanpa Kita Kondisikan Anjing Akan Mengeluarkan Air Liur Saat Ada Makanan Seperti Itu Namanya Stimulus Yang Tidak Terkondisi Nah Kemudian Kita Memodifikasi Itu adalah Proses Mekondisikan Stimulus Berikutnya Ini Nanti Diterapkan Di dalam Proses Pembelajaran Bahwa Kita Harus Memberikan Stimulus Tertentu Pada Siswa Supaya Mereka Bisa Memunculkan Perilaku Yang Diinginkan Oleh Si Guru Jadi Kita Bisa Memberikan Reward Tadi Kita Bisa Memberikan Punishment Kalau Perilaku Perilaku Satu Perilaku Itu Perlu Kita Kuatkan Atau Kita Perlu Hapus Prosesnya Seperti Ini Jadi Kalau Kita Selalu Memberikan Punishment Atau Reward Mereka Akan Mulai Terbiasa Mana Yang Bisa Memberikan Punishment Dan Perilaku Mana Yang Memunculkan Reward Oleh Si Guru Jadi Mereka Akan Terbiasa Dengan Itu Penerapannya Di dalam Kelas Kemudian Berikutnya Adalah Dari Skinner Tentang Operant Conditioning Tadi Kalau Di dalam Classical Conditioning Itu Ada Hanya Respon Dari Sebuah Stimulus Kalau Di Sini Penggunaan Konsekuensi Yang Menyerangkan Dan Tidak Menyerangkan Itu Mengubah Perilaku Yang Disebut Sebagai Pengkondisian Operant Tadi Sebenarnya Hampir Sama Dengan Yang Saya Sampaikan Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ada Konsekuensinya Jadi Sebenarnya Bedanya Gini Kalau Di dalam Pavlo Tadi Kalau Ada Sesuatu Kalau Kita Menginginkan Perilaku Tertentu Kita Harus Memberikan Reward Tertentu Kita Harus Memberikan Sebuah Perlakuan Atau Stimulasi Tertentu Supaya Muncul Perilaku Tertentu Jadi Perilaku Itu Hanya Muncul Kalau Ada Stimulasinya Tetapi Di dalam Skinner Itu Perlu Ada Sebuah Reward Atau Punishment Untuk Mengkondisikan Dari Proses Tersebut Jadi BF Skinner Tapi Dalam Di dalam Operan Conditioning Dari Skinner Itu Perlu Ada Sebuah Reward Atau Punishment Untuk Mengkondisikan Perilaku Mana Yang Kita Inginkan Atau Yang Tidak Di Inginkan Itu Adalah Apa Yang Disampaikan Oleh Skinner Oke Teori Berikutnya Akan Saya Sampaikan Di Part Yang Kedua Untuk Di Part Ini Silahkan Anda Resume Lagi Kemudian Nanti Ditambah Dengan Dari Yang Part Kedua Terima Kasih Kita Berjumpa Di Part Yang Kedua